Kalau kita melakukan swab antigen mandiri, gitu ya, buangnya di mana? Kalau dokter yang buang limbah medis tanpa melakukan SOP-nya limbah medis, akan kena pidana nih. Ya, ketemu lagi dengan saya, Yulis Damian, dan kali ini saya ditemani oleh dokter Dima. Halo dok. Halo. Dokter Dimas ini adalah teman kecil saya, teman kecil ya, berarti sekarang kita nggak gede-gede. Gue tetap kecil sih. Oke, dan kali ini kita akan bahas beberapa topik yang lumayan viral. Salah satunya adalah penggunaan antigen tapi di-recycle, ya, yang sempat rame di Kuala Namu. Nah, kalau dari dokter sendiri gimana tuh, dok? Ya, sebenarnya itu harusnya kan nggak kejadian ya, bro. Ya, kejadian ya. Karena kan kalau di kesehatan kan kita ada istilahnya passion safety kan, itu sebenarnya bisa ditangkau. Tapi niat utamanya kan sebenarnya niat dulu kan, niat baiknya ada apa nggak gitu. Ya, kecolongan di situ pasti. Niat baiknya nggak ada kan berarti. Terus ada, kalau dilihat dari berita kan ada tendensi untuk cari keuntungan kan, kayak gitu. Kalau kita lakukan prosedur yang benar, harusnya nggak bakal. Dan pasiennya juga harusnya udah tahu, itu kita lakukannya benar apa nggak. Contoh ya, misalnya kalau kita mau swab, pernah nggak ditunjukin sama petugasnya? Nih, expired-nya segini tanggalnya, masih di-cycle apa nggak gitu. Terus alat swabnya, tangkainya masih baru apa nggak gitu. Kalau sekarang nih kita tambahin nih prosedur baru, tangkainya kita patahin gitu. Ada beberapa alat antigen yang itu memang prosedurnya kita harus patahin, abis itu kita masukin ke dalam alat yang buat tetesannya itu. Tapi, ada beberapa yang juga nggak gitu. Nah sekarang kita bikin SOP baru, semua tangkainya kita patahin. Oh untuk yang di klinik nih? Oh untuk yang di klinik, oke. Tapi kalau alat-alat yang dulu tuh, ada beberapa alat keluaran tertentu, itu emang wajib tuh kita patahin supaya bisa dimasukin alat yang buat netesinnya itu gitu. Ya gitu. Harusnya sih nggak kejadian bro. Cuman karena ya itu tadi niat awalnya udah kurang baik, ya gitu ya otomatis ke belakangnya kan nggak bagus. Jadi sebenarnya yang paling gampang dilihat adalah si apa nih, si yang melakukan swab antigennya ini harus bisa menunjukkan bahwa itu masih cegel. Iya. Sama expired-nya kita bisa lihat gitu. Kalaupun mau disusurin lebih lanjut kan sebenarnya kode produksinya bisa kita cek ke distributornya misalnya kayak gitu. Oh, oke oke. Tapi kan nggak mungkin dong ada orang yang niat banget sampai ngecekin ke arah sana tapi pas lagi kita lakukan itu ya kita bisa perhatiin gitu. Tapi kalau secara jadi pasien nih, secara jadi pasien boleh nggak sih misalkan, Permisi ya dok saya mau lihat nih kode produksi dari si antigennya atau... Nggak masalah sih. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Sama aja kayak lu vaksin. Kalau vaksin, anak lu di vaksin gitu kan dokternya atau susternya pasti menunjukin. Ini bu masih segel ya. Oh iya betul. Expire-nya kan segini gitu. Terus ada nomor batch-nya. Nah nomor batch-nya itu kan ditempel tuh kadang-kadang kalau di... Di bukunya gitu ya. Nah itu lu bisa cocokin. Itu kan sebenarnya antisipasi buat pasiennya juga. Itu bagian dari pasien safety bro. Kalau di paskes ya, fasilitas kesehatan kita bisa kasih informasinya itu terbuka gitu. Terbuka ke pasiennya. Bahwa ini kita pengadaannya jelas dari mana sumbernya. Kalau mau dibuktikan ya silahkan kita bisa pertanggung jawabkan gitu. Kayak begitu sih bro. Iya gitu. Nah sekarang itu kalau posisinya swab antigen ini. Apa cuma ada satu opsi itu aja. Kan tempat kedengeran apa? Genos ya. Genos yang dari apa? Nafas. Nafas ya. Nafas. Tapi kan itu masih terbatas banget. Iya. Nah ada gak opsi lain? Swap-swap lain atau cara mendeteksi corona dengan metode yang lain. Tapi yang lebih safety dalam artian kan supaya gak tidak ulang lah atau gimana. Ya sekarang ada pemeriksaan tambahan tuh yang terbaru pakai saliva kan. Saliva tuh ada dua tuh yang sekarang ada yang pakai. Kalau saliva itu kenapa? Ludah? Iya. Air liur. Ada yang salivanya metodenya pakai yang antigen. Yang dengan antigen jadi kita buang air liur kemudian dicek. Mirip kayak kita swab biasa gitu. Ada yang pakai mesin gitu. Namanya LAM. L-A-M-P gitu. Kalau untuk yang terbaru itu. Dia pakai mesin mirip kayak PCR. Jadi akurasinya mirip dengan kita lakukan PCR. Tapi ini pakai saliva aja. Pakai air liur doang gitu. Oh berarti itu malah lebih sebenarnya kalau secara akurasi lebih bagus daripada yang di hidung atau gimana? Kalau itu kita bandinginnya mungkin lebih ke arah sama PCR. Bandinginnya. Kan sebenarnya antigen sama PCR kan gak bisa dibandingin. Iya. Gak apple to apple. Tapi kalau yang saliva ini akurasinya mulai ke arah PCR dia. Oh mulai kerap PCR ya. Iya. Karena tapi catatannya saliva dengan yang mesin itu ya. Iya pakai mesin. Bukan yang antigen ya gitu. Bukan antigen yang saliva gitu. Berarti kalau dengan saliva udah lebih aman lagi dong ya. Karena kan kita basically kan gak kena. Secara kenyamanannya iya. Jadi kan gak dicolok-colok. Iya gak dicolok-colok. Tapi sekarang kalau yang antigen. Tadi kan ada yang air liur tuh. Iya. Ada yang colok namanya nasofaring. Nah ini nasofaring ini mau gak mau nih. Karena coloknya kan ke belakang. Nasofaring itu daerah yang belakang ya. Di belakang tenggorokan kita kan tenggorokan. Yang sisi belakang itu dinding tenggorokannya kan ada yang dari hidung sama yang dari mulut. Iya yang nyambung itu ya. Iya. Yang nasofaring itu yang lewat hidung ya ke belakang. Nah koloni virusnya itu katanya banyak disitu. Jadi mau ngomong kan ngambilnya harus disitu gitu. Nah ada satu alat gitu. Mereknya mungkin gak usah disebut gitu ya. Itu dia ngambilnya cuman lewat nasal aja. Lewat hidung aja. Gak colok ke faringnya aja. Gak colok sampai ke dalam. Jadi hanya di nasal bukan ke nasofaring. Bukan ke nasofaring. Jadi di hidung bagian depan aja. Iya itu lebih nyaman tuh. Tapi secara akurasi sama sebenernya sama yang nasofaring. Dia cuman ciptain satu alat yang baru supaya pasiennya bisa lebih nyaman. Itu biasanya kita pakai kalau di tempat kita itu untuk anak-anak biasanya. Oh untuk anak-anak jadi gak usah sampai dalam ya. Iya bener gitu. Kalau yang ini kan kadang susah ya anaknya gak nyaman bergerak dan sebagainya jadi beresiko. Tapi kalau yang nasal gak nyaman aja. Sebenernya kalau kayak yang ya ini pemikiran pemikiran orang awam aja gitu ya. Kalau udah di swab kemarin terus dicuci. Berarti kan sebenernya itu bisa menjadi sarana penyebaran dong. Apalagi misalnya cucinya ya cuman cuci biasa gitu ya. Bisa jadi sarana penyebaran ke pasien selanjutnya dong ya. Iya namanya aja sih sebenernya kalau yang pangkai swabnya itu kan disposable. Oh iya udah tau ya udah pasti gak boleh dipakai lagi sebetulnya gitu. Makanya baliknya tadi keniatannya kan kalau niatannya memang untuk cari untung. Tapi gue sebenernya agak bingung sih cari untung gimana itu kan gak seberapa gitu sebetulnya. Mungkin ya ada indikasi itu beberapa kali sempat ngobrol bisa jadi itu tangkai swabnya itu dijual juga gitu loh. Sorry bukan dijual maksudnya tangkai swab yang baru itu dijual tapi yang lama dipakai sendiri gitu loh. Jadi kayak pergantian aja ya. Seolah-olah lu memakai tangkai yang baru padahal jadi lu bayar pakai tangkai yang baru tapi yang digunakan tangkai yang lama gitu ya. Tapi yang tangkai baru itu dijual mungkin ke yang lain gitu. Ambil untungnya dari sana ya. Mungkin ya gitu itu dari situ ya. Soalnya kalau misalnya kita daur ulang buat itu sih sebenernya gak seberapa kan. Lagi pula kalau pakai alat itu kan sepaket. Antigennya lu dapet kasetnya sama tangkainya itu udah sepaket. Oh iya udah sepaket. Jadi buat apa juga kalau misalnya lu ulang-ulang kan kayak gitu. Oke oke oke. Ada kemungkinan sih kemungkin gitu ya bro. Gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Waktu itu kan sempat ngeliat statusnya. Status story dari dokter Dimas. Yang mengatakan bahwa kalau kita melakukan swab antigen mandiri gitu ya. Buangnya dimana? Iya kan. Buangnya dimana? Sedangkan kalau dari situ sih saya jadi mikir ya. Oh iya bener juga ya. Dan ketika saya repose status itu. Ada teman saya seorang dokter di Semarang. Dia sampai bilang. Kalau dokter yang buang limbah medis tanpa melakukan SOP-nya limbah medis. Akan kena pidana nih. Sedangkan kalau masyarakat awam kan sekarang gampang banget nih. Tinggal beli alat swab. Ya. Yang harganya juga gak terlalu mahal. Ya. Bisa swab sendiri di rumah. Ya. Nah dan. Masalah buangnya gimana? Bener juga ya. Nah kalau dari dokter gimana tuh dok? Ya. Sebelum kita ngomongin buangnya. Sebenarnya kita mesti ngomongin dulu nih. Sebenarnya orangnya berkompetensi gak untuk melakukan itu gitu. Terus kalau kita tarik ke belakang lagi. Nah dia dapetnya dari mana? Belinya dari mana gitu. Sedangkan kan secara regulasi harusnya alat kesehatan itu. Tidak diperjual belikan secara bebas gitu gitu kan. Oh. Apalagi yang sifatnya semi-invasif ya. Karena kita kan mesti masukin ke dalam tubuh gitu ya. Ke belakang. Oh jadi sebenarnya itu harusnya tidak diperjual belikan secara bebas? Harusnya enggak ya. Kalaupun misalnya itu kan harusnya si distributornya tahu gitu. Bahwa ini dijualnya harusnya ke instansi kesehatan. Atau paskes gitu ya. Bukan ke individu gitu ya. Kecuali ya misalnya kayak yang sudah jelas tuh kayak tensi. Tensi digital gitu. Termometer itu mungkin bisa. Tapi kan kalau alat yang sifatnya untuk diagnostik seharusnya enggak. Itu kan membantu untuk diagnosis kan. Untuk mendiagnosis penyakitnya. Seharusnya enggak. Seharusnya enggak. Enggak begitu itu. Jadi secara di awal itu udah salah ya. Karena menjual alkes tapi bukan ke paskes atau ke orang medis ya. Ya. Itu udah ada kesalahan disitu. Terus selanjutnya. Kalaupun dia dapat. Dia lakukan. Lakukannya bener apa enggak. Oh yes. Kena enggak ya ke nasofaringnya apa-apa ya. Kena safaringnya apa enggak. Terus taunya nasofaring itu masuk apa enggak gimana. Gitu. Benar-benar. Itu. Ya. Nanti pada akhirnya kan balik ke akurasi itunya sendiri gitu kan. Si alatnya itu sendiri gitu. Bahayanya lagi kalau seandainya ternyata dia positif gitu. Tapi karena cara ngambilnya enggak bener. Akhirnya dideteksinya sebagai negatif. Dia tenang-tenang aja. Bisa false negatif. Jadi dia kumpul lah semuanya. Dia tunjukin nih saya negatif gitu. Padahal kan hasilnya enggak gitu. Itu munculpun hasilnya kan karena cara pengambilannya. Salah. Salah gitu. Kalau soal hasilnya keluar ya pasti keluar kan. Cuma masalahnya ngambilnya bener apa enggak gitu. Makanya kadang kalau pas lagi gue ambil nasofaring gitu. Kadang-kadang ada yang bilang kok dalam banget sih. Saya yang bingung gitu. Gue yang bingung lah. Kenapa begitu. Lah kan memang cara pengambilannya begitu. Jadi harusnya yang dipertanyakan tuh adalah. Kenapa enggak dalam kan gitu. Karena daerah nasofaringnya secara anatomi kan di belakang. Paling ujung ya. Ke belakang gitu. Jadi pasti agak dalam gitu. Kalau di depan doang. Apakah memang alatnya yang dipergunakan yang tadi tuh. Dengan cara yang baru yang nasal itu. Atau emang petugasnya enggak berani untuk ngambil ke belakang gitu. Ini kadang-kadang soal nyaman enggak nyaman itu penting. Tapi soal bener enggak bener itu lebih penting lagi kan bro. Karena untuk negatifnya. Untuk negatifnya. Oke jadi. Bayangin antigen aja enggak bisa. Enggak bisa benar-benar kita andelin ya. Untuk bisa mendiagnosis si covidnya gitu ya. Karena dia ada keterbatasan yang enggak kayak PCR gitu. Gimana kalau enggak dilakuin dengan benar lebih parah lagi kan. Oh ya cara yang salah gitu ya. Iya. Lebih parah lagi kayak gitu sih. Kalau di luar negeri ada bro. Memang ada kayak di Inggris ya. Pemerintahnya memperbolehkan masyarakatnya. Untuk melakukan swap mandiri. Tapi udah ada regulasinya bro. Oh jadi udah ada regulasinya. Pemerintahnya yang siapin tuh. Jadi enggak beli sembarangan juga. Udah disiapin. Terus mereka juga udah sampai di kasih tau gimana cara pengambilannya. Dan cara pembuangannya gimana. Oh oke. Jadi limbahnya tuh enggak bakal sembarangan. Kalau yang tadi lu bilang. Iya pas lagi dibuang. Nah pertanyaannya. Yang kayak kemarin gua pikir juga gitu kan. Ya buangnya gimana? Masa sampah? Iya sampah rumah tangga gitu ya. Rumah tangga gitu. Istilahnya kalau ke sampah rumah tangga kan. Ya kalau pemikiran saya sih. Kasian juga tukang sampah yang ngambil kan. Iya itu bisa. Bisa jadi kan nanti dia jadi covid. Iya. Atau gimana gitu kan. Ya kalaupun misalnya gitu. Sebelum ke rumah tangga deh. Misalnya disitu tuh. Ada. Ya sampahnya tertutup apa enggak. Kalau misalnya terbuka. Oh iya. Ada potensi misalnya. Benar juga. Menyebar juga ya. Airborne atau enggak gitu ya. Iya. Itu ada potensi. Terus pas lagi misalnya. Buang sampah. Tangannya kena gitu misalnya ya. Cuci tangannya kurang dan sebagainya. Ya itu kan potensi sebenarnya. Buat orang lain yang di rumah itu sendiri ya. Sebetulnya. Jadi kalau dari dokter sendiri. Sarannya seperti apa dok? Ya kalau. Ada tata cara khusus gitu. Untuk yang antigen ini. Kalau antigen ya tentu ya. Sebaiknya ke fasilitas kesehatan. Oh lebih aman ya. Ya tentu gitu. Jadi maksudnya kan sebenarnya. Dalam tanda kutip ya. Pasien membayar itu. Udah sepaket gitu. Termasuk dengan safety nya kan. Seharusnya gitu ya. Walaupun kecolongan yang kemarin ya. Iya. Wala namun. Tapi. Sebetulnya itu udah dibayar dalam petengkutip. Untuk. Paketan itu tuh. Mulai dari. Pasien safety nya. Hasilnya gitu. Pasien udah gak. Bingung lagi seharusnya gitu ya. Cuman ya gak tau kan. Kadang-kadang ada. Orang yang berpikir. Ah mau mudah aja. Males ke faskes. Ternyata kalau dihitung-hitung. Bisa lebih mudah. Lebih murah. Ya itu. Gak tau lah. Pemikirannya gimana. Tapi kan secara. Benar atau tidaknya ya. Jadi itu gak benar. Gak benar. Lalu kalau seandainya nih. Terpaksa atau misalkan. Ya gak tau ya. Mungkin. Si orangnya sakit. Atau gimana. Akhirnya gak bisa ke faskes. Gitu kan. Nah. Akhirnya dia suap mandiri. Nah. Harus buang alat suapnya gimana tuh. Tata caranya. Kalau dari. Standarisasinya medis itu. Buang limbah medis itu seperti apa. Ya. Yang pasti gak bisa di rumah ya bro. Sebetulnya. Oh tetap gak bisa ya. Ya. Kalaupun dokter. Praktek perorangan. Itu biasanya diwajibkan. Untuk kerjasama tuh. Untuk. Dengan pihak ketiga ya. Yang biasanya mengelola. Limbah medis. Jadi ada. Tempat khusus yang dikumpulin. Abis itu nanti. Setiap beberapa waktu. Diambil. Kayak di. Faskes juga begitu gitu. Kalau rumah sakit kan biasanya ada. Iya ada. Kalau rumah sakit kan biasanya. Tempat sampahnya juga ada yang medis. Ada yang non medis. Ya. Faskes yang kalau ngelihat kliniknya dokter kan juga ada nih. Medis sama non medis. Ditulisin gitu kan. Iya. Tapi kalau kita kan. Gak ada tempat pemusnahannya. Gitu gak. Seperti di rumah sakit kan. Ada rumah. Ada tempat pemusnahannya. Tapi kalau kita enggak. Kita di pick up. Sama pihak ketiga. Oh jadi ada pihak ketiga. Yang ngambilin semua limba medisnya. Sama medisnya. Kayak gitu. Jadi sebetulnya. Ya tidak disarankan gitu. Dari sarankan. Jadi kalau misalkan buat. Orang-orang yang. Ya let's say. Misalkan susah untuk keluar gitu. Ada solusi gak dok? Home service pak. Oh. Home service. Sekarang kan banyak kan. Banyak-banyak ya. Home service. Kan kalau home service yang. Ngambil limba medisnya kan tetap dari. Di paskesnya kan. Orang fasilitas kesehatannya gitu. Oh iya benar juga ya. Jadi dikelolanya ya. Benar. Sama paskesnya itu sendiri sebetulnya. Ya gitu. Karena kemarin sempat juga. Ada home service ya. Waktu saya mau syuting. Dia masukin limbahnya itu. Ke satu. Plastik klip. Tapi disitu ada logo. Kayak biohazard. Ya. Hazard gitu ya. Benar. Harusnya memang seperti itu ya. Idealnya gitu. Jadi memang. Kita. Dari dulu ya. Iya. Untuk yang kayak gitunya kan lemah tuh ya. Regulasinya itu ya. Kayak gitunya kita lemah gitu. Mungkin. Baru beberapa. Tahun terakhir ini. Kita mulai bisa sadar ada yang sampah organik sama non. Oh iya benar. Iya. Udah mulai gak pakai. Udah mulai gak pakai plastik gitu ya. Baru akhir-akhir ini aja. Baru gitu ya. Tapi sebenarnya kan. Itu harusnya dari dulu gitu. Iya. Apalagi soal medis non medis gitu. Yang gampangnya aja misalnya kalau kayak di klinik gitu ya. Pasien tuh suka bingung tuh. Buang misalnya tisu gitu. Kuning atau hitam. Kayak gitu. Kayak gitu-gitu. Yang sederhana itu kadang aja suka bingung gitu. Nah ya kayak gitu-gitu yang perlu mungkin edukasinya ya. Lebih ini lagi. Apalagi kalau di rumah ya. Di rumah kan gak ada pemisahan medis non medis. Karena memang harusnya gak dilakukan di situ gitu. Gak lah bro. Jadi gak disarankan ya sama sekali ya. Baiknya enggak. Terus kalau pun misalnya nih. Oke lah kita lakukan sendiri di rumah gitu. Pasiennya lakukan sendiri. Nah ngebacanya gimana bro? Ngebacanya gitu. Untuk menentukan positif negatifnya gitu. Gimana kalau hasilnya tiba-tiba samar gitu. Oh iya. Mau apa yang disimpulin kayak gitu. Ya gitu. Itu yang susah. Kalau yang kayak tadi gue bilang. Itu harusnya paketan itu di vaskasnya ya. Mulai dari pembelian. Pelaksanaannya. Pembacaan hasil. Pembuangannya. Itu harusnya. Bayarnya tuh di situ gitu loh bro. Karena integratifnya di sana ya. Iya. Integratif semua ya. Kalau ini kalau lakukan sendiri kan sebenarnya. Jadi sepotong-potong. Dari awalnya pun sebenarnya kan udah salah gitu. Apalagi kalau dulu reputantibody dong ya. Darah kan soalnya itu. Darah. Darah. Itu kan sebenarnya juga kalau soap antigen. Maupun air liur kan sebenarnya itu kan cairan tubuh bro. Oh iya. Jadi harus ada penanganan khususnya sebetulnya. Sebetulnya. Tapi itu emang kadang kurang disadari ya. Karena kan dianggapnya yaudahlah sampah doang. Iya. Awam masyarakat awam mikirnya yaudah itu sampah. Sama-sama sampah gitu ya. Medis nggak medis nggak dipeduliin. Iya. Hanya yang penting oke sampah gue buang di tong sampah gitu ya. Udah kayak gitu. Itu yang lemahnya gitu ya. Mungkin regulasinya juga kurang kan gitu. Regulasi dan mungkin apa ya. Kurang disosialisasikan juga ya. Iya. Kurang disosialisasikan. Menarik. Nah sama yang lagi rame lagi nih. Ada kemarin baru-baru ini ya. Orang Surabaya masuk mall gitu ya. Ngata-ngatain pakai apa. Yang pakai masker goblok. Berarti kita termasuk orang goblok ya. Pakai masker. Nah. Kalau dari dokter sendiri yang memang. Ya kalau di klinik udah. Udah menangani berapa yang positif dok. Banyak dok ya. Lumayan lah. Terutama yang waktu bulan Januari ya. Januari. Oh yang awal-awal itu. Akhir tahun lah. Akhir tahun. Awal tahun tuh lumayan. Lumayan naik. Jadi naik ya kemarin ya. Sosial banyak. Nah ini berharap. Lebaran ini nggak naik ya. Karena kan posisinya mirip. Mirip yang kemarin. Apalagi kemarin sempat viral yang di Tanah Abang. Rame-rame itu nggak ada social distancing. Kalau gue bilang sih ya itu. Ya mungkin lu juga udah sering baca lah ya. Ada istilah yang namanya kan pandemi. Katic. Udah jenuh banget gue. Udah jenuh. Kalau orang di satu kondisi yang sama. Beberapa waktu ya lama gitu. Pasti jenuh. Akhirnya nyoba-nyoba gitu. Ibaratnya kayak lu. Masuk ke kolam permandian air panas gitu kan. Coba dulu ya. Coba-coba. Lama-lama kalau lu coba berulang. Kayaknya enggak deh. Lu cemplungin aja gitu. Tapi kalau lu kelamaan di situ kan ada resiko kan. Ya kulit lu jadi bisa. Jadi kebakar. Jadi melapuh. Iya. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Ya bisa dipahami dari sisi fatigue-nya ya. Manusiawi gitu ya. Psikologisnya lah ya. Sayangnya ya. Mungkin ya. Ah politik nih Bronten. Kayak maksudnya regulasi sih bro. Oh regulasi bro. Regulasi ya. Menurut gue. Kita salah kaprah dalam artian gini. Kayak sekarang nih. Vaksin gitu kan. Tendensinya jadi. Vaksin tuh menyelamatkan pandemi ini gitu. Enggak salah kalau ada pengertian gitu ya. Tapi juga enggak. Enggak. Satu persen benar gitu. Kita ambil contoh kayak. Cina. Terus di New Zealand gitu ya. Australia kan sebenarnya. Sama-sama kita masih nunggu vaksin. Tapi mereka udah selesai. Udah aman. Iya. Tapi. Beda dengan India ya. Iya. India udah katanya udah divaksin. Vaksinnya gila-gilaan. Malah kecolongan. Ternyata malah tsunami. Kasus gitu kan. Iya. Karena kecolongannya di situ. Unsurnya banyak kan. Ada unsur regulasinya. Budayanya gitu kan. Kayak sekarang kan sebenarnya. Kita mirip kayak India gak. Ya kan kalau di India kan kemarin kecolongannya dari segi budaya. Ya agama gitu ya. Ada satu. Kumpul gitu ya. Nah sekarang kita dihadapin yang mirip nih. Lembaran gitu kan. Dimana dari dulu. Budayanya ngumpul. Ngumpul. Ketemu saudara. Silaturani. Itu kan. Ya gak salah sih ya budaya bro. Gimana sih ya. Nah ini dibenturin nih. Satu sisi ada yang gak boleh gitu ya. Apalagi tambahin. Udah fatig tadi ya. Udah fatig kan. Kan tahun lalu udah gak lebaran. Sekarang tahun ini begitu lagi ya. Benar. Udah makin. Oh. Itu tantangan tersendiri sih. Kalau di kondisi sekarang. Susah mau nyalain siapa gitu ya. Baliknya. Pada akhirnya masing-masing juga gitu ya. Sendiri aja lah ya. Ya. Tapi gue pribadi. Menurut gue pribadi ini ya. Regulasi emang harus kuat. Stakeholdernya mesti kuat gitu ya. Kalau enggak. Ya susah bro. Kan siapalah kita gitu. Kalau dari atasnya gak bisa atur dengan baik. Ya mungkin kayak kemarin India ya. Paling ketemu cuma 2-3 jam gitu ya. Tapi. Begitu. Spread. Wah gak habis semua ya. Habis semua. Collapse. Kalau itu. Gila-gilaan ya. Nah. Balik lagi tadi. Kan ke vaksin dulu nih. Kalau tadi dokter bilang. Ya banyak sih yang berpikir. Begitu udah vaksin. Terus dia ngerasa kayak. Wih gue udah super power nih. Gue udah bisa jalan-jalan nih. Dan yang lain-lain. Gitu kan. Orang maksudnya kan begitu ya. Nah. Benar gak sih seperti itu dok? Yang pasti vaksin tuh gak. Menghindari kita sangat sesuai dari covid bro. Jadi. Potensi untuk kenanya tetap ada. Tetap ada. Kena. Bahkan. Gue pribadi. Berarti seluruh vaksin ya. Maksudnya kayak. Misalkan vaksin cacar pun. Misalkan gue disuntik vaksin cacar. Bisa gak gue kena cacar? Masih ada potensi. Masih ada potensi. Masih kan yang. Yang. Dari vaksin itu kan sebenarnya adalah respon. Tubuhnya. Tubuh kita untuk ngebentuk. Antibodi. Tapi apakah bisa kita tahu gitu. Antibodinya kuat apa enggak. Itu sebenarnya gak bisa ya. Kalau dilukur bisa. Kalau dilogikan mungkin kayak. Kayak gini bisa gak ya. Ini pemikiran orang awam aja ya. Jadi kayak. Gue masukin maling. Terus gue latih nih pasukan khusus anti maling. Ya kan. Tapi antara gue sama lu. Pasukan khususnya ternyata. Lu lebih kuat daripada pasukan khususnya gue. Karena lu mungkin latihnya lebih bagus gitu. Bisa. Walaupun kan sama-sama divaksin nih. Bisa. Bisa ya. Jadi balik lagi ke pribadinya ya. Iya. Bukan berarti begitu udah habis vaksin lu kebal. Kalau vaksin sekali lagi dia bukan pencegahan yang 100% kita gak kena ya. Tetap ada potensi kena. Tapi yang diturunkan itu. Angka kesakitannya sama kematiannya. Resiko kesakitan dan kematiannya. Oh jadi seandainya kena gak gitu parah gitu ya. Dan gak sampai kematian. Yang diharapkan seperti itu ya. Betul ya. Cuman itu salah kaprah. Karena gue pribadi ya. Beberapa pasien udah vaksin. Udah vaksin satu. Kena covid dulu. Tetap covid. Bahkan ada yang meninggal pasien gue. Karena pertama yang udah kena. Udah vaksin. Habis itu. Dia kebetulan pedagang gitu ya. Protokol dan sebagainya. Gak bisa di jas lah ya. Tapi intinya. Dia sudah pernah dapat vaksin. Secara logika awam. Seharusnya kan ada proteksinya kan. Tapi gak seperti itu bro. Itu masalahnya lebih kompleks lagi. Pertama dari segi waktunya dulu. Kan vaksin kan. Tidak langsung ngebentuk antibody dalam waktu yang singkat. Dia butuh waktu. Bisa lebih 3-4 minggu. Baru bisa terbentuk antibody nya gitu. Bahkan perlu di boosting lagi. Supaya jumlah antibody nya bisa lebih banyak gitu. Nah di fase. Pada saat antibody nya mulai terbentuk. Kan sebenarnya kita masih tetap. Masih rentan gitu ya. Masih rentan banget ya. Tapi kalau pemikirannya. Ah kan gue udah divaksin. Gak apa-apa. Itu susah. Kayak gitunya susah bro. Itu. Soalnya ini banyak banget ya. Ya let's say misalkan. Ya kayak gue lah ya. Kemarin sempet. Nyoba. Daftar untuk vaksin. Karena kan tertarik nih. Nah udah vaksin belum. Belop. Belop bukan yang kemarin udah. Gak bisa. Gak bisa. Karena. Gak gagal gitu. Gak gagal. Pokoknya ya. Karena. Gak masuk dalam UMP yang terdaftar. Dan. Kayaknya juga. Susah gitu kan. Nah. Nah. Eee. Orang kan masih berpikir bahwa. Masih banyak banget anak-anak muda yang. Eee. Pengen vaksin. Ya. Ya sebenernya kalau dari situ. Memang. Berarti secara pemikiran bagus ya. Bahwa memang sudah. Sudah ada. Mau kesana gitu kan. Mau. Mau membuat yang lebih baik lah ya. Nah. Sedangkan tadi kalau kata dokter. Bahwa vaksin itu tidak. Tidak menyelamatkan 100%. Nah. Kira-kira nih. Anak muda-anak muda ini. Eee. Sambil nunggu vaksin nih. Ya. Apa yang. Apa yang tetap harus ditetapkan. Diterapkan. Supaya. WHO tuh bilang bro. Pandemik ini. Yang lindungi kita tuh cuman 3M itu. Protokol itu. Itu malah efektivitasnya lebih. Baik gitu ya. Dibandingkan. Kayak misalnya vitamin gitu-gitu ya. Sebenernya itu. Malah lebih bagus. Gitu. Menjalankan. Disiplin pakai maskernya. Jaga jaraknya. Cuci tangannya. Itu sebenernya. Secara efektivitas untuk. Menangkal virusnya itu jauh lebih tinggi bro. Lebih tinggi. Itu. Nah. Yang jadi masalah kan. Sekarang itu adalah. Sudah mulai loss nih. Masker aja. Maskernya udah males-malesan nih. Ini aja deh deket rumah nih. Udah begitu buka puas aja. Aduh kemarin. Keri banget bro. Ada yang bawa newborn malah. Untuk makan bareng. Aduh. Itu. Ya itu udah mulai loss kan. Abis itu ditambah lagi. Misalnya. Ya cuci tangan bro. Cuci tangan. Ada yang sadar nggak? Kayaknya udah mulai agak kurang juga gitu kan. Kerumunan ya kita. Lihatnya jadi berbagai sisi nih bro. Kalau misalnya dari sisi ekonomi kan orang juga butuh. Benar. Benar. Dari sisi ekonomi. Dari sisi psikologis. Iya. Kan dia secara psikologi juga. Iya. Namanya udah bosen ya di rumahnya. Iya. Ya kalau misalnya nih kita tarik dulu nih ke belakang ya. Pas lagi pandemiknya. Namanya kita masih belajar ya kan. Nggak ada yang tahu kan dulu. Kalau misalnya waktu dulu kita lockdown. Misalnya lockdown gitu ya. Dengan serius gitu. Mungkin ya nggak berkepanjangan bro. Mungkin gitu ya. Mendingan ya dulu ketat. Abis-abisan gitu ya lockdownnya. Abis itu udah aman. Kayak Cina gitu ya. Kayak Cina kayak Australia gitu ya. Benar-benar. Tapi ya itu mah. Udah lewat lah ya. Udah lewat ya. Itu mah urusan pemerintah. Kita mah nggak kesono gitu. Nah sebenarnya kalau yang ya. Mungkin bosen sekali ya bahas lagi tentang masalah jaga jarak ini ya. Kan pasti ada orang pemikiran. Eh gua udah pake masker nih. Ngapain gua mesti jaga jarak nih. Yang suka kecolongan itu sekarang soal makan bro. Karena kan satu-satunya orang ngumpul itu pas lagi makan. Dan pasti makan. Eh sorry kecolongan ya. Buka masker. Pasti buka masker ya kalau makan ya. Betul. Terus ada yang sering bilang gini. Ah saya meeting pake masker kok gitu. Kok masih ada kemungkinan kena gitu. Lah pake maskernya bener nggak? Gitu. Jangan-jangan turun-turun kan gitu. Terus abis itu kawatnya nggak di iniin. Kalau yang masker medis ya. Kawatnya nggak di iniin. Terus nggak nutup. Kadang-kadang tangannya iseng naik turunin maskernya. Kayak gitu. Kayak gitu-gitu lah bro. Yang kecil-kecil gitu. Kadang-kadang kita nggak sadari. Tapi sebenarnya punya potensi untuk kena. Gitu. Dari situ gitu. Jadi kalau dokter sendiri ada nggak tips dan trik nih? Ya bagaimana kita pake masker yang baik gitu kan. Terus treatmentnya. Treatmentnya kan. Cara ngambil masker. Let's say dari mungkin bukan cara ngambil masker juga ya. Cara naruh masker ya kan. Kan kalau masker medis kan biasa taruh di satu kotak. Terus ada plastiknya. Terus plastiknya kita bolongin di atas tinggal ngambil-ngambil begitu doang. Kalau masker medis mah udah pasti disposable ya bro. Harusnya sekali pake udah dibuang gitu. Sekali pake wajib buang ya. Tidak boleh dipake lagi ya. Sebaiknya nggak gitu. Terus kalau masker kain kan sekarang boleh dicuci gitu. Tapi kalau soal tadi taruhnya ya. Kita mesti nggak bisa taruh sembarangan ya. Kalau perlu mungkin kita bawa kotak masker sendiri. Oke. Abis itu jangan lupa pas lagi selesai copotin maskernya kita cuci tangan. Nanti pas lagi ngambil lagi itu cuci tangan gitu. Simple sih bro itu mah. Nggak ada yang spesial lah kalau yang kayak gitu. Yang kita lakukan sehari-hari yang penting cuci tangannya. Berulang itu sih sebenarnya. Cuci tangan terus ya? Sampai tangannya kering? Iya. Kita juga gini ya bro. Soalnya kita jelasin yang ngejelimet ya bro. Belum tentu dilakuin bro. Oh iya bener. Yang simple aja belum tentu dilakuin. Yang simple aja nggak dilakuin deh. Gimana yang jelimet ya. Gimana yang jelimet. Udah simple aja pokoknya. Rajin aja cuci tangan sih gitu. Tapi sebenarnya harusnya pandemi nggak pandemi. Kita pakai masker. Kita cuci tangan. Kita jaga jarak ya kan. Akan bikin kesehatan kita juga dong ya itu. Maksudnya diluar dari pandemi ya. Seandainya kita dari dulu nggak pandemi pun udah begini. Pasti udah orangnya sehat-sehat semua ya. Iya. Cuman kan kalau isilah pandemi kan berarti. Virusnya sedang menyebar nih. Iya dan ada situasi khusus ya. Iya situasi khusus gitu. Lu vaksin nanti. Pernah salahannya jatah orang umum belum ada ya. Gua juga udah pengen vaksin. Gua udah pengen vaksin. Kemaren udah coba daftar lewat UMKM. Ternyata begitu sampai sana UMKMnya mesti yang terdaftar. Terdaftar di DKI. Dan udah terdaftar di DKI pun. Yang dipanggil kemarin adalah yang sudah dijadwalkan sama DKI. Oh. Jadi nggak bisa asal untuk datang kesana gitu. Ya memang sekarang kan lagi ini dulu nih. Kemaren udah selesai lansia. Lansia. Terus toko agama. Terus abis itu seniman-seniman beberapa udah dapet gitu kan. Nanti harusnya zona merah nih. Zona merah. Jakarta sih seharusnya gitu ya. Tapi nggak tahu nih kapan. Belum jelas juga. Terus nanti vaksinnya nih bro. Menarik. Vaksinnya kan sekarang baru ada Sinovac kan. Iya. Sinovac. Kan baru masuk nih. Astra. Iya. Terus harapannya nanti ada Pfizer yang masuk gitu. Itu tiga itu beda tuh bro. Beda treatment semua? Beda cara kerjanya. Intinya sama pengen bikin antibody di tubuh kita. Tapi cara mereka bikin itunya tuh nggak begitu. Masih ada satu lagi ya vaksin Merdeka itu ya? Nah itu no comment bro. Itu no comment. Kalau yang soal vaksin itu ya intinya tadi kan ya kita. Kalau misalnya secara alami gitu ya. Pada saat kita terseran virus atau bakteri kan antibody kita akan. Kebentuk ya? Melawan. Melawan. Kebentuk secara alami melawan ya? Supaya si virus atau bakteri itu kan hilang dari tubuh kita gitu. Tapi kalau dialami kan pada saat kita sakit waktu antibody sama. Antibodinya itu berantem sama virus dan bakterinya itu kan butuh waktu kan nggak langsung gitu kan. Dia baru kenal juga baru tahu gitu. Sehingga kita ngalamin sakit. Gitu. Tapi kalau vaksin itunya kita potong tuh sakitnya dihilangkan. Jadi harapannya si virusnya. Jadi virusnya dilemahkan gitu supaya nggak ada sakitnya. Tapi imun tubuhnya juga tetap terbentuk. Tidak terbentuk. Itu Sinovac tuh. Jadi virus yang inaktif. Virus covidnya itu di inaktifasi. Kemudian dimasukin ke tubuh kita. Inaktif. Jadi kan sering tuh ada yang bilang itu kalau di vaksin kayak gitu berarti nanti kita jadi sakit apa nggak? Seharusnya nggak. Karena ini virusnya ini inaktif. Dia nggak bisa berkembang biak. Ini cuma prototipenya doang gitu. Nih ada virus nih kayak begini nih. Ntar kalau ada dia bikin nih. Lu lawan gitu ya? Iya. Antibodinya dibikin dulu kemudian kita lawan gitu. Terus ya itu tadi satu nggak bikin sakit. Kalaupun ada gejala ya pada pasca vaksinasi kan ada istilahnya kejadian ikutan pasca imunisasi gitu. Nah itu mah bagian dari vaksinnya itu sendiri ya. Sama kayak kita minum obat lah bro. Kan ada kalau kita minum obat kadang jadi deg-degan gitu ya. Nah kalau kemarin abis vaksin apa rasanya? Kalau gue hari setelah vaksin itu ini apa... Agak meriang sih memang. Oh sempet agak meriang ya. Terus ngantuk yang berasa gitu. Tapi nggak demam sih dan itu 1x24 jam habis itu hilang. Habis itu normal lagi. 1x24 jam ya. Ya terus... Dan tiap orang sama atau nggak nih? Atau beda-beda? Bisa beda-beda. Kalau istrinya kan dokter juga ya? Iya. Vaksin juga itu aman? Itu mual dia. Oh dia mual? Iya. Itu mual. Terus ngantuknya sama. Oh tetap ngantuk ya. Tapi ya itu apa... Setiap orang bisa beda-beda. Sama kalau kita dapet obat ya. Setiap reaksi bisa beda-beda. Misalnya kita sama-sama minum obat. Pilak gitu ya. Oh iya benar. Ya lu ada yang berdebar-debar. Ada penyakit bawaan apa atau gimana. Lu berdebar-debar gue nggak. Oh iya. Ada yang kayak gitu. Jadi setiap orang bisa beda-beda. Terus tadi bro yang perlu dilurusin lagi tuh. Ini virus inaktif gitu kan. Jadi jangan dianggap kalau seandainya kita ngetes gitu. Antigen misalnya atau PCR bakal terdefeksi nggak bakal. Oh jadi begitu abis divaksin bukan bikin kita jadi positif gitu ya. Karena inaktif. Iya inaktif. Dia nggak bisa berkembang biak. Dia cuma contoh doang nih. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang masuk nih yang kayak begini. Antibodynya udah siap udah kenal gitu. Tapi dia nggak bisa berkembang biak. Makanya dia tidak bisa menimbulkan penyakit gitu. Makanya dia juga karena dia tidak bisa berkembang biak. Tidak bisa terdeteksi di antigen atau PCR. Kalau antigen kan virusnya masih aktif. Mesti menghasilkan protein. Kalau virus lagi nyerang tuh menghasilkan protein. Protein itu yang dideteksi di antigen. Itu nggak bakal bisa. Karena dia inaktif gitu. Tapi balik lagi mau lu belum vaksin. Mau lu udah vaksin tetep protokol 3M ini harus jalan ya. Terus yang nanti masuk lagi kan si. Yang udah masuk nih AstraZeneca. Itu beda lagi. Kalau AstraZeneca itu dia pakai tekniknya gini. Ada satu virus ya. Namanya adenovirus gitu. Itu adenovirus tuh biasanya virus yang menyebabkan kita batu pilek ringan. Common cold tuh biasanya. Jadi nggak selalu orang kenalnya mungkin influenza aja gitu. Tapi ada yang namanya adenovirus. Adenovirus ini dikosongin tuh materi genetiknya. Terus ditempelin materi genetiknya si Covid. Dia ilmuannya nggak ada yang berani doang masukin Covid utuh. Masuk ke dalam situ. Jadi ditempelin aja gitu. Makanya teknik sama yang Sinovac tadi tuh agak beda gitu. Kalau soal dianya menyebabkan ada gangguan atau mekuan darah di luar. Kan mungkin ada berita kayak gitu. Itu unpredictable bro. Nggak bisa diprediksi. Karena balik lagi. Kayak tadi minum ubat ya. Ada yang orang jatuhnya berdebar-debar. Ada yang responnya. Responnya beda-beda ya. Balik lagi kayak berita yang baru kan ada itu kan. yang ibu guru kena abis vaksin tiba-tiba jadi lumpuh gitu. Dia kena namanya glenbare sindrom gitu. Atau penyakit saraf ya. Yang hubungannya sama autoimun. Kan nggak bisa diprediksi bro. Itu nggak bisa. Itu nggak bisa diprediksi. Jadi kalau di tahapan vaksin tuh sebenernya sudah jelas. Apa yang harus dilakukannya. Mulai dari screeningnya. List screeningnya apa aja itu udah jelas. Tapi hal-hal... Boleh tau gak dok? Screeningnya itu dan list screeningnya itu apa aja sih? Kan kita cek tekanan darahnya, suhunya gitu kan. Terus ada pertanyaannya apakah sedang berobat penyakit kronis ya. Kayak penyakit jantung, diabetes gitu. Ada gangguan ginjal apa nggak gitu. Terus ada riwayat alergi berat nggak sebelumnya. Ada riwayat asma misalnya. Atau sedang pengobatan otoimun gitu. Ada pengobatan kanser apa nggak gitu. Nah itu ada screeningnya itu sendiri. Nah begitu ada beberapa yang nggak lolos tes screening berarti nggak bisa vaksin ya? Iya ada checklistnya. Jadi kalau misalnya dari checklistnya itu ternyata nggak lolos ya kita nggak bisa. Contoh misalnya kayak tensi. Tensi itu yang systolnya yang bagian atasnya itu nggak boleh lebih dari 180. Jadi kalau di atas 180 itu vaksinnya harus ditunda. Atau kita kasih kesempatan dulu biasanya ke pasiennya. Istilah dulu ya kita tensi ulang. Kalau emang bisa turun baru kita bisa berikan. Kalau di atas itu nggak bisa. Jadi secara screening sebenernya udah dilakukan. Tapi kan nggak bisa detil banget bro. Kadang-kadang orang juga kalau misalnya ya ada pasien ditanya, punya nggak penyakit autoimun? Autoimun apaan? Nggak tahu ya. Nggak tahu juga gitu ya. Itu bisa kecolongannya dari situ gitu. Kayak gitu-gitu ya. Tapi setidaknya secara prosedural secara screeningnya tuh sebenernya sudah dilakukan dengan baik gitu. Nah kalau kayak misalkan sekarang kan posisinya adalah Sinovac nih. Indonesia kan dipenuhi dengan Sinovac lah istilahnya begitu. Terus sempat kedengeran kemarin ada mutasi baru dari Inggris. B117 ya. Nah bisa nggak nih kira-kira si Sinovac ini mendeteksi yang mutasi-mutasi baru? Atau tetap harus vaksin dengan yang baru lagi ya? Atau gimana? Kalau soal mutasi hubungannya sama vaksin ini agak susah nih bro. Ya prinsipnya kayak tadi tuh. Lu di vaksin aja kan nggak 100% masih bebas dari covid-nya gitu ya. Terus apakah mutasi baru ini akan menyebabkan kelainan yang lain kita juga belum tahu. Belum lihat ya, belum tahu juga ya. Terus korelasinya sama vaksinnya kita belum tahu juga. Ya ada kelemahan kalau yang Sinovac yang tadi gue bilang karena dia virus yang inaktif ya. Beda kan bro misalnya lu dikasih patung buat lu latihan bela diri misalnya gitu. Sama orang beneran. Sama orang beneran. Pasti beda. Makanya perlu ada pengulangan di vaksin yang Sinovac itu kan mesti diulang 28 hari. 28 hari ya. 28 hari supaya kekebalannya dianggapnya lebih baik gitu. Antibodinya terbentuknya bisa lebih baik gitu. Sebenarnya yang dibikin itu kan selain antibody adalah instruksi gimana sih ngelawan kalau ada virus ini gitu bro. Kalau bahasa ini ya bahasa sederhananya gitu. Nah kalau yang tadi si AstraZeneca lebih canggih lagi karena dia pakai materi genetiknya gitu. Iya. Dia mau coba semirip mungkin gitu. Dengan covidnya. Dengan covidnya. Cuman ada beberapa penelitian yang mau pertanyakan kalau misalnya ini kan adenovirus yang ditempelin gitu. Ada bakal rancu apa enggak gitu-gitunya. Karena bukan asli covid ya. Tapi sebenarnya secara materi genetik itu covid ya. Materi genetiknya covid yang ditempelin aja gitu. Nah yang terakhir nih ada yang canggih itu adalah si Pfizer itu gitu. Ini bukannya iklan gitu ya. Tapi yang dengan metode yang baru itu adalah si Pfizer. dia pakai mRNA namanya. Messenger RNA gitu. Jadi ceritanya gini kalau prinsipnya mereka dia nggak pakai virusnya gitu. Ambil RNA-nya. Kayak covid nih ya. Kalau covid itu mungkin lu pernah lihat gambarnya ya sering. Dia kan bulet terus kayak ada. Corona-nya ya. Crown-nya gitu ya. Makota-nya. Itu spike. Namanya spike protein-nya. Nah dia cuman butuh itunya aja. Oh diambil spike-nya aja ya. Termasuk yang si virus itu kan ada DNA-nya gitu. DNA itu yang memperintahkan untuk pembentukan spike protein-nya gitu. Nah si vaksin ini dia ambil mRNA-nya namanya. mRNA itu messenger kan. Messenger itu artinya yang memperintahkan untuk pembentukan. Itu khusus untuk spike protein-nya aja. Nah mRNA-nya ini dari covid ini dimasukin ke badan manusia. Supaya nanti pas lagi masuk ke badan manusia itu. Si mRNA-nya memperintahkan sel tubuhnya untuk bikin spike protein-nya si covid. Kenapa spike protein-nya yang diincer? Karena dia yang bertanggung jawab untuk penetrasi masuk ke dalam. Sama yang menyebabkan kelainan di tubuh manusia gitu. Spike protein-nya itu. Begitu spike protein-nya udah bisa kedeteksi udah bisa dilawan sama si imun tubuh. Betul. Jadi bukannya hole-nya ya tapi spike protein-nya aja gitu. Karena yang jahat itu spike-nya gitu ya. Itu yang buat penetrasi awal gitu ya. Nah karena ini sifatnya mRNA kan. Berarti kan banyak tuh selnya yang nanti bisa dimasukin gitu. Spike protein-nya bisa terbentuk banyak. Nah spike protein yang terbentuk banyaknya ini yang punya potensi pembentukan antibody-nya akan lebih maksimal. Tapi ada chance untuk bisa bikin sakit dong? Maksudnya. Kalau ini kan karena udah benar-benar. Enggak. Enggak bisa. Enggak bisa. Tetep gak bisa. Tapi responnya hampir semua vaksinnya sama ya. Pada saat antibody-nya kita mulai terbentuk ya ada reaksi di tubuh kita. Bahkan kalau dari penelitian yang baru-baru ini tuh malah yang si vaksin mRNA ini yang secara efek sampung sama kejadian ikutan pembentukan. Pasca imunisasinya agak rendah gitu. Jadi istilahnya mungkin sama kayak vaksin anak gitu ya. Kan biasa kalau mau vaksin anak nih suka ditanya nih. Mau vaksinnya yang mana nih? Mau yang panas apa enggak gitu kan? Nah bisa jadi juga karena beda cara vaksinnya? Enggak. Kalau itu ada beda itu sendiri itu. Beda lagi. Oh beda lagi ya. Pembahasnya beda lagi ya. Beda lagi. Kalau ini memang kalau yang tadi kalau dibagi tiga gambaran besar tuh adanya begitu. Ada yang Sinovac tuh yang inaktif, virus yang inaktif. Jadi kalau AstraZeneca itu ibaratnya pakai faktor virus ya. Jadi diperantarai sama virus jenis lain tapi materi genetiknya ditempelin yang punya si covid itu gitu. Tapi kalau yang si Pfizer punya itu dia udah pakai yang mRNA tadi gitu. Tapi mRNA-nya tuh sebenarnya nggak bahaya. Karena dia pada saat antibody-nya mulai terbentuk mRNA-nya langsung hilang. Spike protein-nya juga langsung hilang. Nah begitu sudah terbentuk itu kalau di tubuh kita tuh ada cell memory imunnya ya. Jadi itu udah terbentuk ya secara keamanan di tubuh kita ya udah kenal tuh spike protein-nya. Ya udah kekembalannya mulai bagus gitu. Jadi tetep ya disarankan ya selain kita jaga imun tubuh vaksin juga dibutuhkan bro ya. Tetep loh bro. Tetep. Supaya nanti terbentuk heart immunity kan. Oh iya. Heart immunity. Kalau nggak kasus kita nggak kelar-kelar ya. Nggak bisa. Jadi ya kendala kita kan sebenarnya untuk heart immunity Indonesia negara kepulauan kan. Satu. Terus juga kedisiplinannya mungkin kalah ya sama negara lainnya. Susahnya kayak tadi ya kalau kita ngomongin vaksin gitu ya. Dari tiga vaksin ini mRNA itu paling susah karena dia disimpannya harus minus 60 derajat. Jadi bisa lu bayangin kalau misalnya kita. Mesti pindah dari satu pulau ke pulau lain. Transport ke pulau lain itu susah. Sewa kulkasnya. Dan kulkasnya juga mungkin nggak bisa pegang hold banyak ya. Iya. Jangankan keluar daerah ya bro di Jakarta kayak. Karena macet misalkan ya. Kalau di klinik-klinik gitu ya susah lah. Oh iya harus punya kulkas khusus ya. Minus 60 soalnya. Itu ada kelemahannya dia gitu. Tapi tekniknya dia oke. Tekniknya dia oke gitu. Ya jadi yang realable untuk sekarang nih sebenarnya yang tadi ya. Fear scene aktif sama viral factor tadi gitu yang ditempelin materi genetiknya itu. Ya kendala gitu lah bro. Kalau negara kepulauan kayak kita ya. Kalau Singapura kan kecil. Iya. Jadi kalau dia mau pakai Pfizer juga. Aman-aman aja ya. Yang mRNA aja. Tinggal cari pusat kota, pusat vaksinnya lu kesana aja semua gitu ya. Iya gitu. Kalau kita ya ada kendala-kendala itu gitu. Dan kayaknya costnya juga akan jauh lebih tinggi kan bro gitu. Selain vaksinnya itu sendiri tapi costnya untuk. Belum lagi kalau mau ke pedalaman yang akses jalannya. Susah. Wah bener juga bener juga. Ada plus minusnya di situ gitu. Jadi tetap sebenarnya pemerintah pusing ya. Pusing lah bro. Kita mah komen gampang memang. Komen gampang. Pusing. Pusing. Kayak gitu bro. Oke nggak kerasa ya. Pembicaranya seru banget. Tapi ya kita harus sudahi. Nanti kita akan bikin selanjutnya. Kira-kira kalau dari anda-anda sekalian yang nonton nih mau nanya apa nih ke dokter Dimas nih. Kalau misalkan mau nanya-nanya bisa tulis di komen. Jadi nanti kita kumpulin pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kita akan bikin segmen lagi sama dokter Dimas ya. Mungkin nggak tentang Covid lah. Ya mungkin Covid ya. Ya lu. Tiap hari udah. Bosen bro. Di rumah gitu ya. Bahasnya Covid lagi gitu ya. Kopat Covid gitu ya. Kopat Covid gitu ya. Kopat Covid. Kopat Covid terus gitu ya. Lebih baik jadi bahas yang lain apa gimana gitu ya. Iya iya. Yang. Yang. Ya mungkin. Lagi sampe apa nih. DB kali ya. Bulan-bulan ini. Bulan-bulan yang. Ketutupan Covid. Ketutupan Covid ya. Nggak kedengeran ya. Nggak kedengeran. Dan semua Covid. Semua Covid ya. Covid semua. Oke. Thank you banyak dok. Yuk bro. Sampai ketemu lagi. Yuk. Dan jangan lupa. Kalau anda mau tanya sama dokter Dimas juga boleh. Nanti ada Instagramnya. GetHealthyKlinik. Ya anda tinggal follow aja. Anda tinggal DM di sana. Siapa tahu. Tapi jangan. Tapi jangan berharap langsung dibalas ya. Ya. Kasih waktu. Karena dokter Dimas juga praktek gitu ya. Kasih waktu untuk menjawab pertanyaannya. Tapi saya yakin sih pasti dijawab di Instagram. Oke. Semoga cinta dan syukur selalu melingkupi kita semua. Dan. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Thank you bro. Thank you banget dok.